Pendekar Baja Jilid 30 Berulang Khoai Lok Ong memberi pesan, asalkan berhasil menyingkap kepalsuanmu, segera supaya membinasakan dirimu. Orang semacam dirimu adalah sangat berbahaya dibiarkan hidup, apalagi dia juga tidak ingin melihatmu lagi. Simlong menghela nafas panjang, ucapnya dengan tersenyum pedih, Bagus, tak tersangka aku Simlong hari ini dapat mati di sini. Hahaha, tak tersangka Simlong yang namanya termasur hari ini dapat mati di bawah tanganku, seru Leong Suhee dengan tertawa, segera ia melompat maju dan menghwantam. Nanti dulu bentak Simlong mendadak. Tidak ada gunanya biarpun kau ingin mengulur waktu, saat ini tidak mungkin ada orang akan menolongmu, kata Leong Suhee dengan menyeringai. Aku cuma ingin tanya sesuatu padamu. Tanya apa? Aku hanya ingin tahu di mana Miao Ji saat ini. Haha, bagus, kalian memang benar sahabat sehidup semati, sampai saat terakhir belum lagi kau lupakan dia. Jangan khawatir, dalam perjalananmu ke akhirat pasti takkan kesepian, Him Miao Ji akan mendampingimu, bisa jadi saat ini dia sudah berangkat lebih dulu. Maksudmu, dia, dia sudah terbunuh. Betul. Siapa yang membunuhnya? Memangnya hendak kau balasan sakit hatinya. Baiklah, biarku katakan padamu, lantaran dia melawan mati-matian, maka Toko Siang telah membunuhnya. Tapi, tapi sebelum Khoai Lok Ong tahu jelas seluk-beluk diriku, mana bisa jiwa Miao Ji dihabisi? Him Miao Ji hanya gagah berani tanpa tipu akal, mati hidupnya pada hakikatnya tidak diperhatikan oleh Khoai Lok Ong. Si Mang termenung sejenak, perlahan ia memejamkan meta, katanya, Bagus, sekarang bolehlah kau bunuh diriku. Leong Suhe mengangkat tangannya dan menebas ke leharnya. Tampaknya tidak ada orang yang dapat menyelamatkan Simlong hujan turun dengan lebat. Cihi yang mendekat di depan jendela, memandangi butiran air sambil menanti Simlong. Ia pun tahu betapa lama menunggu hanya sia-sia belaka. Terkadang ia merasa geli sendiri sudah jelas sesuatu yang percuma, ia justru sengaja berbuat. Lelaki pertama yang mengisi hatinya ialah Hong Ling Hoa. Terhadap Hong Ling Hoa mestinya ia menaruh sesuatu harapan, tapi sejak bertemu dengan Simlong, khayalnya terhadap Hong Ling Hoa lantas beralih kepada diri Simlong. Sudah banyak lelaki yang dilihatnya, tapi cuma Simlong saja yang menolak bujuk rayunya, ia merasa Simlong memang berbeda dengan lelaki lain di dunia ini. Tadinya ia anggap kebanyakan lelaki di dunia ini dapat dipanggil datang dan disuruh pergi begitu saja, tak tersangka olehnya di dunia ini masih ada jenis lelaki seperti Simlong ini. Begitulah dia termenung dan melamun dengan tertawa. Sekonyong-konyong dua tangan mendekat matanya dari belakang, terasa napas yang hangat berbisik di tepi telinganya dengan tertawa, ayo tebak, siapa? Jantung Cih yang berdebar, ucapnya dengan suara gemetar, Sim, Simlong. Mulut itu menggigit perlahan daun telinganya dan menjilat perlahan ujung telinganya sambil mengomel, setan cilik. Hah, Kongcu, kiranya engkau seru Cih yang. Meski Hong Ling Hoa sudah berganti rupa, tapi kata-kata dan tingkah lakunya yang bersifat bangor ini segera dapat dikenali Cih yang. Haha, setan cilik, dapat juga kau terka, kata Hong Ling Hoa dengan tertawa. Segera ia memutar tubuh Cih yang dan merangkul tubuh yang hangat dan kenyal itu sehingga dua tubuh seperti dempet menjadi satu. Diciumnya Cih yang seperti orang kehasan, serupa kucing mendapatkan ikan, hampir saja Cih yang tak bisa bernafas, tapi ia tidak menolak, juga tidak menghindar. Kemudian Ling Hoa melepaskannya, katanya dengan tertawa, ku tahu kau lagi memikirkan aku, inilah ganti rugiku kepadamu. Tubuh Cih yang sudah lemas lunglai, sambil menggigit bibir yang menjawab, setan ingin ganti rugimu. Benar kau tidak ingin desis Hong Ling Hoa sambil memicinkan mata? Tidak, tidak ingin, omel Cih yang dengan menghentak kaki. Oh, jangan-jangan selama dua hari ini Simlong sudah membuat kenyang padamu. Muka Cih yang bisa merah juga, Cis, orang justru tidak seperti kau. Ku tahu dia memang seorang sopan, ujar Ling Hoa dengan tertawa, segera ia angkat Cih yang dan dibawa ke tempat tidur. Jelas Cih yang jemuh padanya, tapi entah mengapa, sukar menolaknya. Mulutong Ling Hoa justru mengusap kian kemari di sekeliling leher Cih yang. Napas Cih yang makin memberu, ucapnya dengan gemetar, ingin, ingin ku tanya padamu, kira bagaimana dapat kau datang kemari, apakah, apakah kau lihat Simlong? Sekarang bukan waktunya bicara, tahu kata Ling Hoa dengan tangan menggerayang. Ku tahu, kau pun ingin, kau pun butuh, betul tidak? Hanya sebentar saja, sekujur badan Cih yang lantas lulai, terdengar suara keluhannya, akhirnya ia runtuh seluruhnya dan telentang di tempat tidur. Namun yang terpikir dalam hatinya justru cuma Simlong saja. Ciri orang perempuan yang paling aneh adalah selagi dia berada dalam pelukan seorang lelaki, hatinya justru dapat memikirkan seorang lelaki yang lain. Cih yang menerima segalanya dari Ong Ling Hoa, ia pun mengadakan reaksi dan bekerja sama dengan baik, tapi yang dikeluhkannya justru, Ong, Simlong, bila engkau akan kembali? Ong Ling Hoa juga terengah, katanya, persetan dengan Simlong, saat ini dia tidak mungkin pulang, ku harap dia mati saja di luar hujan lebat sekali. Di sana hantaman Liong Suhe sedang dilancarkan. Pada saat itulah mendadak seorang membentak, berhenti. Liong Suhe terkejut dan berpaling, dilihatnya sesosok bayangan tinggi kurus melayang keluar dari balik pepohonan di bawah hujan lebat. Aha, kiranya Tokoheng, seru Liong Suhe dengan tertawa cerah. Apakah kucing itu sudah dibereskan? HMK, Tokoh yang hanya mendengu saja. Lantas untuk apa Simlong ditunda? Tak boleh kau bunuh dia jengek Tokoh yang. Sebab apa? Aku sendirilah yang akan turun tangan. Liong Suhe merasa lega, katanya dengan tertawa, baik, jika begitu, silakan. Segera ia menyurut mundur dan menunggu orang bertindak. Ia percaya kekejaan Tokoheng yang pasti tidak di bawah dirinya. Ia yakin sebelum mati Simlong tentu akan banyak mengalami siksaan. Ia tahu ya sanya Tokoheng yang suka menyaksikan penderitaan orang lain bagi kesenangannya sendiri, kesenangan yang memuncak lambat laun telah tenang kembali. Dengan nafas rada tengah Cih yang menggeletak dengan lemas. Dalam keadaan demikian sebenarnya ia masih memerlukan kehangatan, kehangatan rabaan dan kehangatan bisikan kata. Namun Ong Ling Hoa justru telah berbangkit, berdiri sendiri serupa orang tidak kenal lagi, segala apa yang baru terjadi seolah-olah sudah terlupa seluruhnya. Cih yang berbaring di tempat tidur dan memandangnya memakai baju dan bersepatu dan memetulkan rambutnya. Orang inilah yang baru saja mengisi segenap jiwanya, tapi sekarang memandangnya sekejap saja tidak sudi. Hati Cih yang mendadak penuh diliputi rasa malu, duka, terhina, dan gusar. Mendadak ia sangat benci terhadap pemuda ini. Sementara itu Ong Ling Hoa sudah selesai berdandan, akhirnya ia menoleh juga dan memandang sekejap, ujung mulutnya menampilkan secercah senyuman keji, senyum bangga dan kepuasan. Senyum sebagai seorang pemenang. Dengan metu, terpicing ia berkata, bagaimana, engkau tidak dapat bergerak lagi. Aku ini lelaki yang lain daripada yang lain bukan alau tidak ada lelaki perkasa sebagai diriku mana dapat memuaskan perempuan jalan semacam dirimu ini. Metu Cih yang melotot dengan hampa, dia ingin menutup mukanya dengan bantal, tapi saking gemasnya tangan terasa gemetar sehingga tidak kuat untuk memegang bantal. Memandang tangan orang yang gemetar itu, Ong Ling Hoa berkata dengan tertawa, bagaimana, apakah kau ingin lagi? Wah, sekarang tidak bisa, mungkin, mungkin malam nanti. Jangan khawatir, takkan ku bikin sia-sia penantianmu. Sekarang kau mau ke mana tanya Cih yang dengan mengertak gigi. Sekarang aku lagi ditunggu seorang, mendadak Ong Ling Hoa tertawa gembira. Betapapun takkan kau duga siapakah orang yang kemaksudkan itu. Memangnya siapa tanya Cih yang tak tahan. Cujit-jit, jawab Ling Hoa. Metu Cih yang terbelalak lebar dan menegas, Cujit-jit, masa dia juga datang ke sini? Dengan sendirinya dia datang ke sini. Supaya kau tahu, dia akan kawin denganku. Hah, gemetar tubuh Cih yang. Dia, dia akan kawin denganmu. Ya, tapi jangan kau khawatir, Ujarong Ling Hoa dengan tertawa. Saat ini belum dapat kugunakan dia, maka aku masih memerlukanmu. Ai, caramu yang istimewa itu tertadang membuatku ketagihan. Ia tersenyum sambil berjongkok, diraihnya dada Cih yang, lalu berkata pula dengan metu setengah terpicing, terkadang aku pun heran dari mana kau dapat belajar kugfumu yang istimewa di tempat tidur ini. Sungguh si Tolol Simlong itu sama sekali tidak tahu kenikmatan surga dunia ini, dia justru. Surga, surga dunia, mendadak Cih yang melompat bangun dan hendak mencekik leherong Ling Hoa sambil berteriak histeris, kau, kau setan iblis. Tapi sekali tamparong Ling Hoa membuat Cih yang mencelat. Ia merabah leher yang leceh tercakar oleh kuku Cih yang sambil mendamrat, sudah gila kau. Belang, Cih yang jatuh di tempat tidur, ia memukuli tempat tidur dan menjerit, ku benci, benci padamu. Sialan, memangnya kau khawatir aku takkan mencarimu lagi? Bila kau datang lagi segera kuadu jiwa denganmu, seujung jari pun tidak boleh kau sentuh lagi diriku, teriak Cih yang parau. Hehe, bila manaku perlu tetap ku datang lagi, ujar Ling Hoa sambil menyeringai. Kembali ia remas dada Cih yang dan berkata, haha, perempuan jalang, masakah kau larangku sentuh dirimu? Hehe, bila tidak ku cari kau, memangnya kau tahan berapa lama? Sembari bergelak tertawa ia lantas melangkah pergi. Cih yang mendekat di tempat tidur dan menangis tergerung-gerung. Ia menjerit, aku perempuan jalang, apa benar aku jalang? Simlong. Oh, Simlong, apakah kau pun anggap aku ini jalang? Mengapa, mengapa engkau tidak datang menjenggu ku? Saat itu tokos yang lagi melototi Simlong dengan sinar metu sedingin es sorot metu yang hampa. Leong Suhe tidak pernah melihat sorot metu orang yang tak berperasaan semacam ini. Pikirnya, sungguh aneh sorot metu orang ini, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang dipikirnya. Waktu ia pandang Simlong, air muka orang ternyata tidak berubah. Mau tak mau ia berpikir lagi, seorang menghadapi ajalnya ternyata masih dapat bersikap setenang ini, kecuali Simlong mungkin tiada orang kedua lagi di dunia ini. Ia merasa tokos yang dan Simlong sesungguhnya adalah manusia aneh. Dan sekarang seorang manusia aneh segera akan membunuh manusia aneh yang lain. Ia yakin apa yang akan terjadi pasti sangat menarik. Cuma tak terpikir olehnya pada waktu pukulan tokos yang mengenai tubuh Simlong nanti, apakah sorot matanya yang dingin itu akan berubah atau tidak? Juga sukar dibayangkan, ketika tubuh Simlong terkena pukulan tokos yang, apakah air mukanya juga akan tetap tenang seperti sekarang? Sungguh ia ingin segera mengetahui kejadian sekejap itu setelah melangkah keluar, On Ling Hoa berjalan di bawah hujan, sayut-sayut didengarnya suara tangis Cih Yang, hatinya penuh rasa kepuasan yang kejam. Dia suka mendengar orang menangis, dia suka melihat orang menderita. Entah sebab apa, sejak kecil dia suka melihat orang menderita, jika melihat orang lain senang bahagia, ia sendiri lantas merasa tersiksa. Tapi ia sama sekali menyangkal di adengki, dengan sendirinya ia lebih tidak mau mengakui dirinya merasa rendah harga diri, sebab itulah merasa dendam dan iri terhadap orang lain. Satu-satunya orang di dunia ini yang ditakuti olehnya adalah ibunya. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa dia sangat menghormat dan sayang kepada ibunya, matipun dia tidak mengaku bahwa dalam lubuk hatinya sebenarnya merasa dendam kepada ibunya. Jika orang lain mempunyai keluarga, punya ayah dan saudara, mengapa dia tidak punya? Bila ibu orang lain sedemikian ramah dan kasih, mengapa ibunya tidak? Berbagai persoalan itu sejak kecil sudah terpikir olehnya, tapi ketika ia berumur 7 tahun, setiap kali terpikir persoalan ini, segera dibuangnya jauh-jauh. Maka asalkan menghadapi orang perempuan dia lantas ingin membalas dendam. Ia suka orang lain tersiksa, terhina, kehilangan bahagia, kehilangan harga diri sehingga mendapat air, ia suka keluarga orang tercerai berai dan hancur. Sekarang ia berjalan di bawah hujan, hatinya teringat kepada cuci-cit, ia sedang mencari akal-kara bagaimana supaya dapat membuat nona itu merana selama hidup. Dengan sendirinya ia pun teringat kepada Simlong, melihat sikap cuci-cit terhadap Simlong, sederah dimakluminya di dalam hati anak darah itu hanya terdapat Simlong saja. Biarpun jit-cit kawin dengan dia tetap takkan melupakan Simlong. Ia mengepal tinjunya erat-erat, ia mengeretak gigi, hampir gila ia tersiksa oleh rasa benci dan dengki ini. Tiba-tiba dilihatnya di tengah hutan sana seperti ada bayangan orang berkelebat, cepat ia melayang ke sana, maka terlihatlah olehnya Toko Siang, Him Miaoji dan Simlong. Dilihatnya Toko Siang sedang angkat tangan hendak membunuh Simlong, sebaliknya Him Miaoji hanya menonton saja di samping, bahkan sorot matanya menampilkan rasa senang. Semula ia merasa heran, tapi kejap lain segera terpikir olehnya Him Miaoji ini pasti samaran orang lain, ia tahu Koei Lokong juga seorang ahli rias yang tidak banyak jumlahnya di dunia ini. Tanpa terasa ia bergembira. Akhirnya Simlong tertipu juga. Dalam sekejap itu hatinya sungguh senang tak terhingga, tapi sekarang Simlong sudah menjadi sekutunya, dengan sendirinya ia harus menolongnya. Ia coba menaksir keadaan tempat dan siap melancarkan serangan mendadak, sekali serang harus berhasil. Ia tahu di tengah taman ini hanya dirinya satu-satunya orang yang bisa menolong Simlong, kecuali dirinya, seumpama ada orang lain yang kebetulan memergoki kejadian ini juga tidak berguna. Diam-diam ia menjeleng kepala dan membatin, Simlong ini memang orang bujur. Dilihatnya tangan tokos yang sudah terangkat, seketika timbul pula pikiran Ong Ling Hoa, untuk apa ku tolong dia, kenapa tidak ku biarkan dia mati saja, memangnya apa sangkut pautnya dengan ku bila dia mati. Jika Simlong mati, meski lahirnya cujit, jit tidak apa-apa, di dalam batin pasti akan berduka sekali, bukankah hal ini sangat menyenangkan. Dan bila Simlong mati, meski rencana Ong Hu Jin akan mengalami sesuatu gangguan, tapi itu kan urusan orang lain dan tiada sangkut pautnya dengan dirinya. Maka ia lantas menyelingap kebalik sebatang pohon dan menantikan detik turun tangan tokos yang. Itulah detik yang paling menyenangkan selama hidupnya. Sekarang tiada seorang pun dapat menyelamatkan Simlong. Tapi dilihatnya tokos yang lantas menunduk memeriksa keadaan Simlong, sebaliknya Simlong juga memandangnya dengan tenang. Terdengar tokos yang bertanya, Simlong, coba apa yang dapat kau katakan lagi? Aku tidak bisa berkata apa-apa, cuma, dapat mati di tangan berasanya boleh juga, ujar Simlong ta'ajuh. Oh, tokos yang melengkong, sebarang kau adalah satu-satunya orang jahat tulang yang pernah kulihat, engkau tidak pernah menutupi kejahatan dan kekejamanmu, hal ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang munafik itu. Tokos yang menjengek, bagus, mengingat kata-katamu ini, biarlah ku beri kelonggaran padamu. Mendadak ia menghwantam. Dalam sekejap itu sorot metel, tokos yang tetap sedingin es sebaliknya. Dalam sekejap itu air muka Simlong tiba-tiba terjadi perubahan yang aneh. Habis itu dia tidak bersuara lagi. Diam-diam Mong Ling Hoa merasa lega, ia tahu sasaran pukulan tokos yang tidak nanti bisa selamat, akhirnya lenyap juga seteru yang paling deseganinya ini. Liong Suhe juga lantas berkeplok tertawa, serunya, haha, bagus. Sungguh pukulan yang menyenangkan. Dengan hambar tokos yang menyurut mundur lalu mendengus, apakah tidak kau periksa dulu dia benar-benar mati atau tidak? Di bawah pukulan tokoh yang masakah ada orang hidup lagi ujar Liong Suhe dengan tertawa. Meski demikian dia berucap, tidak urung ia mendekati Simlong dan coba menunduk untuk melihatnya, ingin diketahuinya bagaimana air muka Simlong setelah mati. Tapi ia sendiri takkan tahu untuk selamanya. Sebab pada saat itu juga tubuh Simlong mendadak melejit bangun, telapak tangannya terus menyodok dada Liong Suhe yang sama sekali tidak sempat mengelak dan kontan roboh terkapar. Dalam sekejap itu air muka Liong Suhe menampilkan rasa kaget dan tidak percaya yang sukar untuk dilukiskan. Ong Ling Hoa juga hampir saja menjerit kaget. Jelas-jelas Simlong sudah mati, mengapa bisa hidup kembali? Tokoh yang berdiri di sana tanpa bergerak, sorot matanya tetap sedingin es tertampak Simlong menjura kepadanya, katanya dengan tersenyum, atas pertolonganmu, sungguh Cai Hai sendiri tidak menduga. Budi kebaikanmu ini takkan ku lupakan selama hidup. Ku tolong dirimu bukan karena ingin mendapat terima kasihmu, ucap Tokoh yang dengan dingin. Baru sekarang Ong Ling Hoa tahu pukulan Tokoh yang tadi bukan untuk menghabisi nyawanya, melainkan untuk melepas siatu Simlong yang tertutup. Sungguh ia tidak habis mengerti mengapa Tokoh yang bisa menolong Simlong. Apakah Tokoh yang ini juga samaran orang lain? Tapi hal itu tidak mungkin terjadi. Bentuk Tokoh yang yang khas dengan sorot matanya yang dingin tidak mungkin dapat dipalsukan siapapun. Dengan sendirinya dalam hati Simlong juga timbul pikiran serupa. Ia pandang Tokoh yang dengan melenggong, sesungguhnya apa tujuanmu menolong diriku? Apakah menolong orang diharuskan mempunyai maksud tujuan jengek Tokoh yang? Oh, barangkali pertanyaanku kurang tepat, maksudku, sebab apakah Anda merasa perlu menolong orang Sisim? Apakah tidak boleh ku tolong dirimu? Kutahu Anda rada kurang puas terhadap tindakan Kuai Lokong berhubung dengan urusanku, bila kau mati, bukankah hubungan Anda dengan Kuai Lokong akan pulih seperti sedia kalah? Gemerdep sinar matah, Tokoh yang, dalam sekejap ini sorot matanya terjadi juga perubahan yang ruwet, tapi lantas ditutupinya dengan bergelap tertawa sambil menengadah. Haha, sudah ku tolong dirimu, masih harus juga ditanyai apa maksudku, seru Tokoh yang. Nah, biar ku katakan terus terang, Kuai Lokong mengabaikan pembantu sendiri dan lebih menghargai orang lain yang lebih kuat, hal ini sangat mengecewakanku. Meski selama ini aku sangat setia padanya, bukan mustahil pada suatu hari aku akan dibuang begitu saja. Semalam aku hampir mati baginya, tapi sama sekali tidak memperoleh sesuatu pujian dari dia. Apakah, apakah ada maksud Anda untuk mengambil dan menggantikan dia? Tanya Simlong dengan sinar mati gemerdep. Mengambilnya dan menggantikan dia. Tokoh yang bergumam sambil menengadah. Mendadak yang membentak, sama sekali tidak ada maksudku ini, aku cuma ingin membuat Kuai Lokong tahu, jika dia menyanyiakan orang, orang juga akan meninggalkan dia. Tanpa bantuanku, usahanya pasti akan berantakan. Simlong termenung sejenak, katanya kemudian, berhasil tidaknya sesuatu usaha terletak juga pada tepat tidaknya memakai tenaga pembantu. Meski Kuai Lokong sangat menghargai orang pandai, tapi caranya memilih orang kurang bijaksana. Hari ini dah menyanyiakan dirimu, hal ini sungguh tindakan fatal baginya. Memangnya engkau merasa sayang baginya tanya Tokoh siang. Simlong menghela nafas, menyaksikan usaha seorang gembong iblis hampir untuh, betapapun timbul juga rasa haruku. Namun Anda jangan khawatir, apapun juga Kuai Lokong dan aku tidak mungkin hidup bersama. Dengan suara bengis Tokoh siang menjawab, justru ku tahu antara kalian tidak mungkin hidup bergampingan, makanya ku tolong dirimu. Jika di dunia ada orang dapat mengambil dan menggantikan posisi Kuai Lokong, maka orang itu ialah dirimu. Mendadak ia cengkeram tangan Simlong dan berucap sekata demi sekata, asalkan ada niatmu, Tokoh siang berjanji akan membantumu sepenuh tenaga. Dengan hirmat Simlong berkata, atas bantuan Anda, sungguh ku rasakan sangat beruntung, cuma, cuma apa tanya Tokoh siang. Simlong memandang ke arah mayat Leong Suhei, katanya perlahan, dengan matinya orang ini, mustahil Kuai Lokong takkan curiga dan dapatkah dia melepaskan diriku? Tokoh siang memandang mayat itu sekejap, katanya, apakah dia benar mati? Sudah mati, Simlong mengangguk, ia tidak perlu memeriksa mayat itu, sebab ia cukup yakin akan tenaga pukulan sendiri. Karena keadaan mendesak, terpaksa ku binasakan dia. Tersembul senyuman pada ujung mulut Tokoh siang yang jarang terlihat, katanya, dia boleh dikatakan sudah mati, tapi juga dapat dikatakan masih hidup. Simlong tercengang, sungguh aku tidak mengerti maksudmu. Dia mati karena menyamar sebagai Heim Miaoji, yang benar mati ialah Tokoh siang dan bukan Leong Suhei, kata Tokoh siang. Simlong belum lagi paham, ia hanya memandang orang tanpa bersuara. Maka Tokoh siang menyambung lagi, Leong Suhei mati karena menyamar sebagai Heim Miaoji, masakah Miaoji tidak dapat hidup dengan menyaru sebagai Leong Suhei. Kera bicaranya memang bergaya khas, sesuatu ucapan yang sederhana, bila terucap olehnya akan berubah menjadi ruat dan sukar dipahami. Tapi Simlong toh paham juga, serunya, aha, bagus. Tokoh siang berkata pula, Jika Leong Suhei menyamar sebagai Heim Miaoji dapat mengelabuimu, masakah Leong Suhei samaran Heim Miaoji tak dapat mengelabdui Khoai Lokong? Betul, baik dalam bentuk fisik maupun gerak gerik Heim Miaoji memang sangat mirip dengan Leong Suhei, cuma, ai, karakter kedua orang ini sangat berbeda. Gemerdep sinar matah, Tokoh siang, ia pandang Simlong sekian lama, lalu berkata pula, tapi mengapa tidak kau tanya padaku apakah Heim Miaoji sudah kubunuh? Simlong tersenyum, katanya, jika kau tolong diriku, mengapa engkau membunuh Miaoji? Dengan sendirinya tidak perlu kutanyakan hal ini, yang ingin kutanyakan adalah saat ini Heim Miaoji berada di mana? Pertanyaan ini mestinya juga tidak perlu, kata Tokoh siang. Betul, jika engkau sudah datang kemari tanpa khawatir, dengan sendirinya Miaoji berada di suatu tempat yang sangat rahasia. Tapi selain itu justru ada lagi suatu persoalan besar. Persoalan besar. Simlong termenung mendadak air mukanya berubah dan berseru, ya, persoalannya memang rada gawat. Sewaktu Tokoh siang menyebut persoalan besar tadi, sikapnya kelihatan sangat tenang. Setelah Simlong menyatakan tahu juga persoalan yang dimaksud, ia menjadi heran, tanyanya, masa kau tahu persoalan yang kumaksudkan? Ya, menyamar dan berganti rupa, kata Simlong. Cepat Tokoh siang menukas, masa engkau sama sekali tidak paham ilmu merias? Simlong menyengir, sesungguhnya aku ini bukan orang serba tahu sebagaimana disangka orang. Jika engkau tidak paham ilmu merias, kira bagaimana dapat kau bongkar penyamaran suatu dahulu? Itu, itu ada orang lain lagi, kata Simlong. Di mana orang itu sekarang? Berada tidak jauh dari sini. Jika tidak jauh, mengapa engkau tidak? Dengan gegetun Simlong memotong, meski orang ini berada di sekitar sini, namun, apa mau dikatakan lagi, dia tidak mau ikut campur. Belum kau tanya dia, dari mana kau tahu dia tidak mau ikut campur, kata Tokoh siang dengan menyongkol. Gemerdep sinar metu Simlong, jika dia mau ikut campur, saat ini sepantasnya dia sudah muncul. Long Linghoa merasa bersembunyi di luar tahu orang, selagi dia mendengarkan dengan senang, ia terkejut demi mendengar kata-kata Simlong yang terakhir itu. Simlong sungguh seorang tokoh luar biasa. Dilihatnya sinar metu, tokoh siang lantas memancarkan cahaya tajam dan menembus kekejauhan, seperti ingin mencari apa yang terdapat di sekeliling. Diam-diam Mong Linghoa terkesiap, tapi dengan tersenyum simpul ia lantas melangkah keluar. Dengan sorot metu setajam semilu tokoh siang menatapnya, serunya dengan dengis, apakah orang ini yang kau maksudkan? Betul, akhirnya dia muncul juga, ujar Simlong. Melihat bentuk orang ini, jangan-jangan dia jian bin Kongcu, si putra seribu muka, Ong Linghoa. Terima kasih, itulah diriku sendiri, entah kira bagaimana tokoh siang sing dapat mengenali diriku, jawab Ong Linghoa sambil menjura. Dan entah julukan jian bin Kongcu itu atas hadiah siapa? Tokoh siang menjengek, kecuali Ong Linghoa, siapa pula yang dapat bersikap setenang ini setelah mencuri dengar pembicaraan orang lain? Kecuali Ong Linghoa, siapa pula yang pantas disebut sebagai jian bin Kongcu? Terima kasih atas pujianmu, ujar Linghoa sambil menjura pula. Ia berlagak tidak tahu nada ejekan tokoh siang, sebaliknya ia anggap ejekan orang sebagai pujian, selamanya dia tidak pernah membuat kikup dirinya sendiri. Dia memang memiliki kepandayan khas ini. Bila Ong Kongcu sudah mau muncul, tentunya engkau sudah menyanggupi akan merias bagi Heem Miaoji, kata Simlong dengan tertawa. Apa sukarnya untuk meriasnya, ujar Linghoa, cuma, apakah tokoh siang sing memercayaiku? Percaya atau tidak serupa saja, urusan ini hanya dapat kau lakukan, juga mau tak mau harus kau lakukan, jengek tokoh siang. Wah, jika begitu, jadi tiada pilihan lain lagi bagiku, kata Linghoa dengan tertawa. Ya, memang begitu, kata tokoh siang. Baik, Linghoa bergelak tertawa, dapat mempermainkan buah kepala Heem Miaoji sungguh suatu pekerjaan yang menarik. Kesempatan baik ini tentu tidak ku lewatkan begitu saja. Apakah alat rias sudah kau bawa tanya tokoh siang? Yang penting apakah buah kepala Heem Miaoji sudah siap atau belum jawab Ong Linghoa dengan tertawa. Baik, jika begitu, mari berangkat. Tapi inginku pinjam pakai sesuatu barang, kata Linghoa tiba-tiba. Barang apa tanya tokoh siang? Buah kepala, kecuali Heem Miaoji, masih diperlukan kepala seorang lain. Kepala siapa dengan sinar macu gemerdep tokoh siang berteriak. Ong Linghoa memandang mayat Leong Suha yang menggeletak di samping, katanya tenang, kepala orang yang hendak kupinjam sudah tidak dapat dibantah lagi oleh pemiliknya. Untuk memotong buah kepala seorang bukan pekerjaan mudah, biarpun pemilik kepala itu sudah tidak dapat melawan atau masih diperlukan juga sebilah golok yang tajam dan juga sepasang tangan yang terampil. Dan tangan Ong Linghoa sungguh jauh lebih terampil daripada tangan seorang jagal. Maka kepala Leong Suha lantas terpenggal dan dibungkus, ditambahi lagi dengan sedikit bubuk merah, mayat tanpa kepala itu lantas berubah menjadi cairan darah berwarna kuning. Hujan masih turun tiada hentinya. Hujan serupa kabut tebal, banyak menutupi rahasia manusia. Meski sekujir badan Simlong, Ong Linghoa dan Tokos yang telah masah kuyuk, tapi mereka tidak benci kepada hujan lebat ini, sebaliknya sangat berterima kasih. Berturut-turut mereka berjalan di tengah hujan, dengan sendirinya Tokos yang berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Akhirnya Simlong tak tahan dan bertanya, kau yakin tempat persembunyian Miaoji takkan diketahui orang? Biarpun tempat yang kecil juga banyak bagian yang terahasia dan sukar ditemukan orang, apalagi hutan seluas ini, jengek Tokos yang Simlong tertawa cerah. Betul, sudah lama ku tinggal di taman ini, juga sering ku pesiar mengelilinginya, tapi jalan yang kau tunjukkan sekarang ternyata belum pernah ku kenal. Meski sepuluh tahun lagi kau tinggal di sini juga belum tentu mampu menemukan tempat ini, ujar Tokos yang. Apa betul mendadak Linghoa menegas? Tokos yang hanya mendengus saja. Tiba-tiba Ong Linghoa berkata, semoga tempat yang kau maksudkan itu bukanlah gua di belakang rumah berhala itu. Mendadak Tokos yang membalik tubuh dan menjamret leher bajunya sambil membentak, jadi kau tahu tempat itu. Linghoa menghela nafas, ya, secara kebetulan saja ku ketahui tempat itu. Berubah juga air muka Simlong, ia menegas, sudah pernah kau datangi? Ong Linghoa menyengir, sungguh sangat kebetulan tempat itu pun tempat persembunyian cujit-jit. Saat ini jit-jit mungkin sudah berada di sana, untungnya gua itu rada berliku-liku sehingga mereka berdua belum pasti dapat berjumpa. Mendadak Tokos yang lepaskan pegangannya dan menyurut mundur. Simlong merasa lega, katanya, sekalipun hemiuji keperguk oleh cujit-jit juga tidak menjadi soal. Pada saat itulah segera Tokos yang berlari dengan cepat. Simlong menyusul kencang di belakangnya, katanya dengan menyesal, bila ingin menyembunyikan sesuatu, sebaiknya jangan kasihpan pada tempat yang paling rahasia. Sebab apa tanya Linghoa? Tempat yang paling rahasia seringkali akan berubah menjadi tidak rahasia lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Ong Linghoa mengangguk dan berkata, ya, betul. Setiap orang tentu ingin mencari suatu tempat yang paling rahasia untuk menyembunyikan rahasianya sendiri, dan setiap orang selalu menganggap hanya dirinya sendiri yang tahu tempat itu, tak diketahuinya tempat paling rahasia yang hendak dicari orang justru tempat itu pula. Semoga saat ini belum terlalu banyak orang yang mengetahui tempat itu, Gumam Simlong Cihi yang sudah tenang kembali dari pergolakan emosinya, dengan hampa ia pandang ke arah pintu. Ong Linghoa sudah pergi, hujan seperti dituang di luar, apakah hal ini lantaran Tian Yang Maha Kuasa mengetahui dosa manusia terlalu banyak, maka ingin mencucinya dengan air hujan yang lebat ini? Jika begitu, jadi dosa pada tubuh manusia juga dapat tercuci bersih. Mendadak Cihi yang melompat bangun, baju dipakainya, lalu menerjang keluar di bawah hujan deras. Sebentar saja tubuhnya sudah basah kuyuk. Tapi ia justru berharap hujan bisa bertambah lebat. Ia merasa sekujir badan teramat kotor, belum pernah sekotor ini. Ia terus berjalan dengan lingolung dan tidak mau berpikir lagi. Namun begitu dia masih juga benci dan dendam, benci dan dendam kepada lelaki. Semua lelaki adalah babi. Mendadak terdengar seorang bergelak tertawa, haha, memandang bunga di bawah hujan dengan pandangan yang mabuk, bunga segar di bawah hujan ialah si dia. Haha, ialah si dia. Waktu Cihi yang berpaling, tertampaklah sepasang mata orang. Itulah matu yang letih, tidak bersemangat, matu yang penuh garis merah. Namun matu yang kuyuh ini sekarang tampak melotot besar, serupa matu seekor anjing kelaparan yang lagi melototi sepotong daging, melototi Cihi yang dengan rakus dan tanpa berkedip. Itulah di Aliting Liong, lelaki busuk, lelaki kotor, anjingnya babi dan babinya anjing. Cihi yang mengertap gigi, tanpa melihat dia pun tahu betapa bentuk tubuh sendiri. Seorang perempuan cantik, masak dan telanjang, melulu semampir sepotong baju tipis dan berjalan di bawah hujan lebat, baju tipis yang basah kuyuk mencatat garis tubuhnya yang aduhai. Jelas itulah lukisan yang senantiasa diimpi-impikan oleh kaum lelaki. Liting Liong dalam keadaan mabuk, makanya dia berteliaran di bawah hujan. Tapi mabuknya tidak membuatnya buta, saat ini matanya justru melotot serupa matu ikan mas yang hampir melompat keluar dari kelopak matanya. Cihi yang tidak bergerak lagi dan membiarkan tubuhnya dipandang orang. Tubuhnya sudah cukup kotor, bertambah kotor lagi juga tidak menjadi soal. Apalagi Liting Liong hanya memandang dengan mata, hal ini takkan membuatnya kotor. Namun dia ini seekor babi, seekor anjing. Mendadak kerongkongan Liting Liong terasa gatal, ia terbatuk-batuk. Cihi yang memandangnya dan berkata, kau masuk angin barangkali. Suaranya datar, tidak hambar, juga tidak marah, bahkan tidak merasa malu, sukar bagi orang untuk mengetahui arti yang terkandung dalam pertanyaannya. Mendadak batuk Liting Liong berhenti, ia ingin tertawa, tapi gejolak nafsu telah membuat otot daging wajahnya menjadi kaku. Kau pulang saja, kata Cihi yang. Mendadak Liting Liong berteriak, aku tidak masuk angin, sama sekali tidak. Aku sehat dan kuat. Kau mabuk, kata Cihi yang pula. Tidak, aku tidak mabuk, aku tidak pernah mabuk, kata Cihi yang. Aneh, mengapa setiap orang suka menyangka aku mabuk? Biniku menganggap aku mabuk, Chow Bin Kim mengira aku mabuk, sekarang kau pun bilang aku mabuk. Binimu, Chow Bin Kim. Cihi yang berkedip-kedip. Betul, Biniku, dia seorang Sundal, Sundal Tulen, dia mengira aku mabuk, menyangka aku tidak tahu, dia lantas menemani tidur dengan lelaki lain. Mestinya ia tidak perlu tertawa, tapi dia lantas bergelak tertawa seperti orang gila, serunya, tidur, haha, apakah kau tahu apa artinya tidur? Ku tahu, jawab Cihi yang, mukanya tidak merah, juga tidak marah. Ia hanya menjawab secara singkat seakan-akan pertanyaan yang lumrah. Mendadak Liting Leong meludah ke tanah, makinya, maknya dirodok, Sundal itu tidur bersama orang, tapi aku, aku justru keluyuran di bawah hujan seperti seekor anjing liar, ingin mencari anjing betina saja sulit. Lalu ia pandang Cihi yang dengan sinar matrakus, biji lehernya naik turun, mendadak ia menubruk maju dan jatuh di tanah penuh pecomberan, kedua kaki Cihi yang dirangkulnya erat-erat. Itulah kaki yang panjang dan halus, tapi padat, meski basah oleh air hujan, tapi tetap hangat. Kerongkongan Liting Leong serasa tersumbat, ratapnya serak, mohon, ku mohon. Cihi yang menunduk, memandangnya tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, katanya perlahan, kau mau apa? Ingin ku temanimu tidur? Ku, ku mohon. Memangnya kau kira aku pun serupa binimu, seorang Sundal tanya Cihi yang. Oh, tidak, tidak, teriak Liting Leong. Engkau jauh lebih hebat daripada Sundal itu, kaki, kakimu, dan, dan jiwamu, kakimu adalah jiwamu. Cihi yang mengempit rat kakinya, tapi tidak melangkah pergi. Jika aku tidak mau katanya kemudian, tetap sangat tenang. Kau mau, engkau pasti mau, ku tahu, ucap Liting Leong. Jelas, jelas sengaja kau pancing diriku, mungkin, mungkin lakimu saat ini juga sedang tidur dengan perempuan lain, maka, maka kau keluar untuk mencari teman tidur. Mendadak sinar matu Cihi yang mencorong terang, katanya, baik, ku terima permintaanmu. Seketika tubuh Liting Leong bergemetar, jika, jika begitu, sekarang, sekarang. Coba berdiri dulu, kata Cihi yang. Kenapa berdiri? Kan tidak layak berdiri, ujar Teng Leong. Dengan geregetan Cihi yang berkata, tidak boleh di sini, harus mencari suatu tempat rahasia, supaya tidak diketahui orang lain. Tempat rahasia, Guma meliting Leong. Mendadak ia melompat bangun dan berteriak dengan tertawa, Aha, betul, aku ada sebuah tempat rahasia, pasti takkan diketahui orang lain. Apapun yang kau lakukan di sana, pasti takkan ketahuan. Apapun, baru saja Cihi yang bergumam, tahu-tahu ia sudah diseret oleh Liting Leong dan dibawa lari ke depan. Ia tidak tahu dibawa lari ke mana dan sudah berlari berapa jauh. Akhirnya ia lihat sebuah rumah berhala kecil, di belakang rumah berhala ini seperti ada sebuah gua karang. Tapi sebelum masuk ke gua karang itu, Liting Leong sudah lantas merangkulnya dan merebahkan dia di tanah. Di bawah siraman air hujan tubuh yang bugil itu putih mulus seperti salju. Suara gemeresak air hujan bercampur dengan suara desah napas Liting Leong, dia kelihatan buah serupa seekor anjing musim kawin. Diam-diam tangan Cihi yang merabah sepotong batu, ia pejamkan matu dan mengangkat batu, sekuat tenaga ia hantam kepala Liting Leong. Seketika Liting Leong tidak bergerak lagi, tidak bergerak untuk selamanya, tapi batu Cihi yang masih terus mengepluk kepalanya. Darah munkrat mengotori tubuhnya, tapi lantas tercuci bersih oleh air hujan. Tidak ada hentinya Cihi yang bergumam, berbuat apapun takkan ketahuan, begitu bukan katamu. Dan bila ku bunuhmu kan juga takkan diketahui orang, betul tidak? Kau, lelaki busuk, babi, babi yang pantas mampus. Betul, semua lelaki adalah babi, bagus sekali kau bunuh dia, tiba-tiba seorang berucap di samping. Suaranya begitu merdu, tapi juga terasa dingin. Seketika Cihi yang berhenti dan menoleh. Terlihat sesosok bayangan putih ramping berdiri tenang di depan gua karang, kabir hujan seolah-olah bergantung di depannya, dan dia serupa Dewi Kahyangan yang baru turun dari langit. Perlahan Cihi yang menurunkan batu yang dipegangnya, tercetus dari mulutnya, cuci cit. Kau kenal diriku, ucap jip-jip dengan kaku. Bagus sekali kau bunuh dia. Dengan gemetar Cihi yang berdiri dan bermaksud menutupi tubuhnya, tapi bajunya basah lagi dan sudah wancur. Biasanya ia tidak takut menghadapi lelaki manapun dengan tubuh telanjang bulat, tapi entah mengapa, di depan orang perempuan ia merasa malu. Masuk sini, di dalam lebih gelap, ucap jip-jip dingin. Tanpa terasa Cihi yang melangkah masuk ke situ, masuk ke gua karang di balik tabir air hujan itu. Gua karang ini dengan sendirinya tidak kering, tapi sedikitnya jauh lebih hangat daripada di bawah hujan. Tubuh Cihi yang menggigil. Jip-jip memandangnya dengan tenang, mendadak ia menanggalkan sepotong baju sendiri dan disampirkan pada tubuh Cihi yang. Serupa anak kecil memakai baju baru, Cihi yang memegang rat baju ini, dengan kepala tertunduk ia berkata, terima kasih. Tidak perlu terima kasih, kau pun anak perempuan yang harus dikasihani, ujar Jip-jip. Kau kenal padaku, tanya Cihi yang sambil menunduk. Kenal, ucap Jip-jip hambar. Mendadak Cihi yang mengangkat kepala dan bertanya, engkau tidak benci padaku? Benci padamu. Kenapa ku benci padamu? Simblong. Simkongcu. Mendadak Jip-jip berteriak, diam, dilarang kau sebut lagi nama ini. Cihi yang menyurut mundur dua langkah, dengan terbelalak ia pandang Jip-jip, katanya, dilarang menyebut nama ini. Sebab apa? Air muka Jip-jip tampak dingin kembali, jengeknya, selanjutnya di depanku jangan lagi kau sebut-sebut nama lelaki lain, sebab, sebab aku adalah bakal istri Ong Ling Ho A, Ong Kong Cu. Dia berbicara dengan tenang, tapi bagi pendengaran Cihi yang rasanya seperti dicambuk satu kali, kembali ia menyurut mundur, ucapnya dengan suara gemetar, apakah, apakah betul? Benarkah demikian? Mengapa tidak benar ujar Jip-jip? Tapi aku tetap tidak percaya, kata Cihi yang dengan suara gemetar. Masa engkau dapat menjadi istrinya? Mengapa engkau mau diperistri oleh lelaki yang rendah, lelaki yang paling kotor dan tidak tahu malu seperti dia, akan lebih baik kau kawin dengan babi daripada menjadi istrinya? Jip-jip ternyata tidak marah, ia hanya menjengek, hektometer, memangnya kenapa aku tidak boleh kawin dengan dia? Cihi yang menarik napas panjang, apakah kau tahu dia? Tidak perlu kau bicara hal-hal busuk mengenai dia, jengek Jip-jip. Dia orang macam apa, tentu saja ku tahu lebih jelas daripadamu. Tapi aku tidak peduli, biarpun dia baru saja tidur denganmu juga aku tidak peduli. Sungguh tak terduga oleh Cihi yang bahwa dari mulut Cujip-jip dapat tercetus juga kata tidur itu, ia merasa nona yang nurni ini kini pun sudah berubah sama sekali. Apakah kau heran, terkejut jengek Jip-jip pula? Meski ku heran dan terkejut, tapi aku pun tahu engkau tidak peduli, sebab pada hakikatnya engkau memang tidak suka padanya. Bila manakah suka kepada seorang lelaki, tentu engkau akan cemburu. Sebenarnya engkau tidak suka padanya, tapi engkau sengaja hendak menikah dengan dia, soalnya kau dendam pada Simlong, sebab yang kau sukai sebenarnya Simlong, cintamu padanya tak terbatas, saking cintanya hingga timbul iri dan benci. Bila kau sebut lagi namanya segera ku bunuhmu, ancam Jip-jip. Boleh kau bunuh saja diriku, tidak menjadi soal, jawab Cihi yang. Biar ku katakan padamu, seharusnya jangan kau benci padanya, selama nyatakan kau temukan lelaki lain yang begitu baik padamu serupa Simlong berbuat padamu. Jika di dunia ini ada seorang lelaki begitu baik padaku, sekalipun aku diharuskan segera mati juga aku, aku suka rela. Dia baik padaku? Haha, ya, memang baik sekali, seru Jip-jip dengan air mati berlinang. Betapa dia berbuat bagimu mungkin takkan kau ketahui selamanya. Apakah kau tahu sebab apa dia mau mengikat perjodohan dengan Ong Hujin itu? Aku. Memangnya kau kira dia tidak tahan bujuk rayu Ong Hujin? Haha, salah besar dugaanmu. Meski benar ada sementara lelaki yang suka kepada bentuk Ong Hujin itu, tapi Simlong bukan lelaki demikian. Jika di dunia ini ada lelaki yang tahan uji oleh godaan, maka orang itu ialah Simlong. Jika, jika begitu, mengapa, mengapa dia serak suara Jip-jip? Apapun yang diperbuatnya semuanya demi dirimu, kau tahu, jika dia tidak terima ikatan perkawinan itu, bagaimana akibatnya yang akan menimpa dirimu? Mungkin hal ini takkan kau ketahui selamanya. Dia, dia, gemetar Jip-jip. Demi membela dirimu, dia rela mengorbankan segalanya dan tidak sayang berbuat apapun, tapi engkau justru tidak dapat memahami dia, engkau berbalik meninggalkan dia, meski hatinya merana, namun sekatapun tidak mau dikatakannya kepada orang lain, sebab dia lebih suka menderita sendiri daripada membuat susah dirimu. Mendadak Jip-jip membalik tubuh dan mendulik, tanyanya, untuk apa kau bela dia? Apa barangkali kalian? Hektomekar, ucapanmu ini tidak menyinggung kehormatanku, tapi telah menghina dia, meski aku pernah menggoda dia, kupikat dia dengan segala daya upaya, lelaki lain pasti tidak tahan oleh bujuk rayuku, tapi Simlong, dia, dia justru memandang sebelah mata padaku, sebab dalam hatinya hanya terdapat dirimu. Ia menghela nafas, lalu menyambung, sebab itulah ku kagum padanya, terhadap lelaki demikian, perempuan manapun pasti akan kagum. Biarpun diriku ini hina-hina, aku seorang perempuan jalang, tapi apapun juga aku tetap manusia, aku tidak dapat bicara melawan hati nuraniku sendiri. Air matah jip-jip seperti sudah kering, kembali air mukanya berubah tanpa sesuatu perasaan. Dengan hempa ia pandang cihyang, gumamnya, tampaknya, setiap orang sama mengerti akan Simlong, hanya aku saja. Engkau tidak memahami dia adalah karena engkau mencintainya dengan mendalam, hal ini tidak dapat menyalahkanmu, cinta memang dapat membuat buta setiap anak perempuan. Dengan bimbang jip-jip berduduk, memandang air hujan di luar gua dengan termenung, sampai lama ia tidak bicara, hanya air matah kembali menipik lagi. Tapi sekarang pun belum terlambat, ucap cihyang. Segala urusan masih dapat ditolong. Aku seorang perempuan malang, selama hidup ini sudah ditakdirkan takkan mendapatkan bahagia, tapi engkau masih keburu, engkau jauh lebih beruntung daripada aku. Sedapatnya ia menahan air matanya supaya tidak menepes, walaupun begitu akhirnya meledak juga tangisnya. Dan begitulah kedua nona itu berhadapan dan menangis. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba suara seorang mendengus, hektometer, perempuan yang cuma pandai mencucurkan air mata adalah orang tolol, hanya gentong nasi, tukang kegares maksudnya, belaka. Suaranya meski dingin, tapi sangat merdu. Padahal di dalam gua karang mestinya tidak ada orang lain, tapi jelas suara ini berkumandang dari dalam gua. Serentak cihyang dan cujip-jip menoleh, maka tertampaklah sesosok bayangan putih serupa badan halus saja berdiri di kedalaman gua yang gelap itu, wajahnya tidak jelas kelihatan, yang tertampak hanya kedua matanya yang mencorong terang. Matu ini membawa semacam daya pikap yang aneh, seperti dapat menembus perasaan orang lain, seperti dapat membuat orang lain melakukan apapun baginya. Sekarang matu ini sedang menatap mereka tanpa berkedip, ucapnya pula dengan sekata demi sekata, mengapa orang perempuan selalu dihina orang, sebab perempuan hanya bisa menangis, hanya pintar mencucurkan air mata, namun air mata, tetap tidak dapat menyelesaikan sesuatu persoalan. Cihyang merasa ngeri dipandang oleh sinar mata yang aneh itu, ia meringkuk takut sebaliknya cujip-jip lantas membusungkan dada dan berteriak, memangnya engkau sendiri tidak pernah mencucurkan air mata. Tidak pernah, jawab bayangan putih itu. Masa engkau tidak pernah menderita? Katanya jip-jip pula. Hektometer, penderitaan yang kualami selamanya tak bisa kalian bayangkan, tapi aku tetap tidak pernah mencucurkan air mata. Tidak ada sesuatu urusan yang dapat membuatku mengalirkan air mata. Memangnya engkau bukan, bukan orang perempuan? Tanya jip-jip. Aku bukan orang perempuan, hakikatnya aku memang bukan manusia, kata bayangan putih itu dengan hampa. Tanpa terasa jip-jip menggigil, katanya, habis, sesungguhnya engkau ini apa? Sekata demi sekata si bayangan putih menjawab, aku cuma badan halus saja, orang lain sama menyebutku ye uleng kiong curuma berhala kecil itu, kubil malaikat bunga, keadaan kubil itu sudah bobrok, meski terletak juga di suatu sudut koai hoatlin, namun sangat tidak serasi dengan taman hiburan yang baru dibangun ini. Nyata kubil ini tinggalan seorang pencinta bunga yang tidak diketahui siapa namanya dan bukan dibangun oleh pemilik taman hiburan ini. Majikan taman hiburan yang baru hampir sama sekali tidak berminat terhadap rumah berhala segala, tidak pernah sembahyang dan bersujud, mungkin dia cuma percaya kepada dirinya sendiri, bisa juga memang tidak percaya kepada apapun. Sin Long Melayang masuk ke kubil itu, dikebaskannya air hujan yang membasahi tubuhnya, menyusul Toko Siang dan Ong Ling Hoa juga melompat masuk. Mereka tidak langsung menerobos ke dalam gua, hal ini menandakan mereka cukup waspada. Gua itu terletak di belakang kubil ini, kata Toko Siang. Entah jit-jit sudah bertemu dengan Hem Miaoji atau belum, ujar Ong Ling Hoa. Gua itu sangat dalam, sedangkan Hem Miaoji bersembunyi di bagian yang paling dalam, tutur Toko Siang. Ling Hoa tertawa, ya, anak perempuan tentu takkan berani menuju ke kedalaman gua yang gelap. Meski jit-jit berbeda daripada anak perempuan lain, tapi dia tetap anak perempuan juga. Omong kosong, jengek Toko Siang. Betul, ini memang omong kosong, tapi mengapa anda hanya mendengarkan saja di sini dan tidak lekas masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya? Air muka Toko Siang berubah, selagi ia hendak melangkah ke dalam, mendadak Simlong berkata, nanti dulu. Jangan-jangan kau pun ingin omong kosong jengek Toko Siang. Coba kalian periksa dulu patung malaikat bunga ini, kata Simlong. Dengan sendirinya altar pemujaan juga sudah bobrok, dalam keadaan suam cuaca hujan, altar yang bobrok ini terasa seram, jika tidak didekati pada hakikatnya sukar melihat jelas patung malaikat yang dipuja. Patung malaikat itu berbentuk serupa seorang perempuan udik, tangan kiri memegang setangkai bunga di depan dada, tangan kanan sedang merabah kelopak bunga, namun pandangannya justru tertuju jauh ke depan. Eh ha em, malaikat ini memang menarik, orang yang memahat patung ini seperti mempunyai maksud tujuan tertentu, tapi rasanya kita sukar menerka maksudnya, ujarong linghoa setelah termenung. Bahwa patung yang dipuja ini ternyata seorang perempuan kampung, ini pun sangat aneh. Padahal menurut cerita yang pernah ku dengar, malaikat bunga ini seharusnya. Saat itu bukan waktunya untuk berlagak sebagai seorang ahli sejarah, jengek tokoh siang. Tidak peduli malaikat bunga ini lelaki atau perempuan, tua atau muda, semuanya tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Justru malaikat bunga ini ada sangkut pautnya dengan kita, ujar simlong perlahan. Sangkut paut apa tanya tokoh siang? Apakah sudah kau lihat jelas wajahnya? Aha, betul, seru Ong Linghoa. Wajahnya memang tergerak juga hati tokoh siang setelah memandangi wajah patung, katanya, ya, wajah patung ini seperti mirip seorang. Ketiga orang saling pandang sekejap. Mirip dia, ucap Linghoa akhirnya. Betul, sangat mirip, ujar tokoh siang. Kiranya kecantikan wajah malaikat itu dengan sikapnya yang lembut dan mati alisnya yang sayu memang sangat persis dengan pek sifi. Sampai sekian lama Ong Linghoa memandangnya dengan termenung, tiba-tiba ia berkata pula, tidak, tidak betul. Tidak betul apa tanya tokoh siang. Rumah berhala ini sedikitnya sudah 10 tahun umurnya, jika begitu, pada waktu patung ini dibuat, saat itu pek sifi kan masih anak kecil, lantas mengapa? Belum lanjut ucapan Ong Linghoa segera tokoh siang berkeplok dan menukas, betul, pemahat patung ini kan bukan ahli nujum, dari mana dia tahu bagaimana bentuk pek sifi setelah dewasa? Meski patung ini sangat mirip dengan dia, tampaknya cuma kebetulan saja. Sama sekali bukan kebetulan, kata Simlong. Tapi patung itu juga bukan dipahat menurut bentuk wajah pek sifi. Tokoh siang merasa heran. Jika patung ini tidak dipahat menurut wajah pek sifi, dengan sendirinya kemiripan ini hanya secara kebetulan saja, tapi kau bilang bukan kebetulan. Memangnya mengapa bisa terjadi begini? Patung ini adalah ibu pek sifi, ucap Simlong sekata demi sekata. Ibunya melengak juga Ong Ling Hoa. Tokoh siang juga berteriak, pek sifi belum lagi sebulan datang ke sini, mengapa patung ibunya bisa berada di sini, dan mengapa ibunya bisa berubah menjadi patung malaikat bunga di sini? Di dalam urusan ini ada sesuatu rahasia besar, ujar Simlong. Rahasia besar? Rahasia apa tanya Tokoh siang? Saat ini tidak dapat ku katakan, sebab aku pun tidak begitu jelas, sahut Simlong. Bisa jadi ibu pek sifi memang orang daerah ini, mungkin juga pek sifi dilahirkan di sini, sesudah dewasa baru pergi ke Tionggoan, sambung Ling Hoa. Ya, mungkin begitu, Simlong mengangguk. Tapi bila ibu pek sifi cuma seorang perempuan udik biasa, mengapa orang menjadikan dia malaikat bunga? Jika ibu pek sifi bukan perempuan udik biasa, mengapa anak perempuannya sampai terlunta-lunta di negeri orang kata Ling Hoa lagi? Bisa jadi terluntanya pek sifi bukan kejadian sungguhan, ujar Simlong. Bukan sungguhan? Ling Hoa terbelalak heran. Ya, bisa jadi ibu sifi sendiri semula memang seorang perempuan udik, tapi kemudian secara kebetulan mendapatkan penemuan ajaib dan berubah menjadi seorang koson, seorang sakti dunia persilatan. Tambah terbelalak mationg Ling Hoa. Orang koson dunia persilatan. Setauku, belasan tahun yang lalu di dunia persilatan tidak terdapat orang koson semacam ini, ujar Toko Siang. Ada sementara orang koson dunia persilatan selamanya tak dapat kau lihat wajah aslinya, kata Simlong. Tapi namanya Toko Siang melenggong. Ada sementara orang koson dunia Kangau juga namanya Sukar kau kenal, Tukas Simlong. Habis sesungguhnya siapa dia? Kau tahu tanya Ling Hoa tak tahan. Mungkin ku tahu, kata Simlong. Mengapa tidak kau katakan saja jika tahu teriak Toko Siang mendongkol? Mungkin ada sangkut prautnya dengan kawanan setan Yeuleng, tutur Simlong. Seketika air muka Toko Siang berubah, serunya, apa katamu? Ada sangkut prautnya dengan kawanan setan Yeuleng? Wah, jika rumah berhala ini ada sangkut prautnya dengan kawanan setan itu, maka gua karang di belakang bukankah? Ah, betul, gua itu memang sangat misterius, memang sangat bagus untuk tempat tinggal kawanan setan itu, kata Ong Ling Hoa. Jika begitu, lantas Heim Miao Ji, belum lanjut ucapan Toko Siang, mendadak ia menerjang keluar. Ong Ling Hoa memandang Simlong sekejap, meski wajah Simlong tetap mengulung senyum, namun senyuman yang sangat terpaksa malahan sorot matanya kelihatan menanggung rasa khawatir, katanya dengan suara berat, jika tidak salah dugaanku, mungkin segala urusan sudah terjadi perubahan luar biasa dan kesulitan kita pun akan bertambah banyak, sementara itu mayat Li Ting Liyong masih kehujanan, tubuhnya setengah telanjang, kepalanya sudah pecah, cuma samar-samar masih dapat dikenali mukanya. Bukankah dia orang sili itu, kata Toko Siang? Betul, dia Li Ting Liyong, kata Simlong. Mengapa dia mati di bis ini? Segera Ong Ling Hoa ikut bicara, sujit-jit tidak berada di sini, keadaan orang sili ini sedemikian rupa, jangan-jangan tanpa sengaja ia pergoki jit-jit, lalu hendak berbuat tidak senonoh padanya, maka jit-jit lantas membunuhnya. Pasti bukan perbuatan jit-jit, ujar Simlong. Apa dasarnya? Tanya Ling Hoa. Ker, turun tangan jit-jit pasti tidak sekeji ini. Ye U Leng Kuili, jangan-jangan setan itu yang turun tangan keji ini seru Toko Siang. Juga bukan perbuatan Ye U Leng Kuili, kata Simlong setelah termenung sejenak. Dari mana kau tahu pula? Tanya Toko Siang dengan kening berkernyit. Tindak tanduk Ye U Leng Kuili biasanya sangat rahasia, jika Ye U Leng Kuili yang membunuhnya pasti mayat ini takkan ditinggalkan di sini. Ya, betul, Toko Siang menarik nafas panjang, betapapun dia harus mengakui kecerdasan Simlong yang lebih tinggi setingkat daripada orang biasa. On Ling Hoa ikut bertanya, habis kalau bukan perbuatan cujip-jip dan juga bukan Yuleng Kuili, lantas siapa? Jelas di sini pernah didatangi lagi orang lain, Ujar Simlong. Orang lain? Ling Hoa menegas. Meski tidak ku ketahui siapa dia, tapi dapat ku pastikan dia seorang perempuan. Perempuan. Toko Siang termenung. Padahal tidak banyak orang perempuan di Kuai Hoa Tulin sini, perempuan yang dapat membunuh orang terlebih tidak banyak. Memang tidak perlu banyak, seorang saja sudah cukup, Ujar Ling Hoa dengan tertawa. Dengan mendongkol Toko Siang melototinya sekejap, tanpa bicara ia lantas melompat ke dalam gua. Belasan langkah masuk ke dalam gua keadaan lantas gelap gulita, biarpun orang berjalan dari depan juga sukar dikenali wajahnya. Dengan sorot metu yang tajam Toko Siang dan Ong Ling Hoa lantas berusaha mencari sepanjang jalan. Apakah cujip-jip memang menunggumu di sini? Tanya Toko Siang. Ku yakin diri dia takkan pergi ke tempat lain, Ujar Ling Hoa. Mengapa tidak kelihatan datang hidungnya? Ling Hoa mengangkat pundak, lalu balas bertanya, dan Hem Miao Ji juga menunggumu di sini? Toko Siang mengiakan. Lantas di mana orangnya sekarang? Begitulah kedua orang saling mengejek, padahal di dalam hati sama-sama gelisah. Orang yang seharusnya menunggu mereka di sini, entah mengapa sekarang tidak kelihatan. Mendadak Toko Siang menarik tangan Ong Ling Hoa dan berseru, lihat itu. Apakah mereka berdua telah mengalami nasib malang? Aku sendiri tidak gelisah biarpun kehilangan calon bini, kenapa engkau berbalik kebuakan Ujar Ling Hoa dengan hambar? Haha, Toko Heng tampaknya seorang yang acuh tak acuh, tak tersangka sebenarnya seorang yang berdarah panas. Tapi hendaknya Toko Heng tahu, jika aku tidak gelisah, soalnya telah ku perhitungkan mereka pasti takkan mati. Sebab apa tanya Toko Siang? Tidak ada alasan bagi Ye U Leng Kuili untuk membunuh mereka. Huh, untuk membunuh orang terkadang tidak diperlukan alasan, jengek Toko Siang. Tapi Ye U Leng Kuili justru beralasan untuk tidak membunuh mereka. Oh, Toko Siang melenggong. Sebab jika mereka dibiarkan hidup akan jauh lebih berguna daripada membunuh mereka, kata Ling Hoa pula. Toko Siang berpaling dan memandang Simlong. Sorot metu Simlong tampak kemerdek dalam kegelapan. Bagaimana, masuk di akal tidak ucapan orang ini tanya Toko Siang? Kupikir pasti begitulah, jawab Simlong. Maka kita pun tidak perlu lagi mencari mereka, sambung Ling Hoa. Yang penting, asalkan kita dapat menemukan sarang kawanan Ye U Leng Kuili, dengan sendirinya pula dapat kita menemukan mereka. Tapi berada di mana gua setan mereka? Sama sekali tiada sesuatu petunjuk di sini, ujar Toko Siang. Kupikir sarang setan mereka pasti juga berada di dalam gua ini, ujar Ling Hoa. Dari mana kau tahu? Memangnya pernah kau datangi tempatnya? Teriak Toko Siang penasaran. Mendadak Simlong menukas, ucapan Ong Heng memang beralasan, sarang setan mereka pasti berada di dalam gua ini, sebab di mulut gua hanya kelihatan bekas kaki orang masuk dan tiada bekas kaki orang keluar. Toko Siang termenung sejenak, gumamnya kemudian, kiranya kalian sudah memeriksanya tadi. Mestinya ia merasa banyak kelebihan dibandingkan orang lain, tapi di depan Simlong dan Ong Ling Hoa, tiba-tiba ia merasa dirinya berubah menjadi orang bodoh, bahkan buta. Soalnya sekarang, betapa besar dan dalamnya gua ini, sambil bicara pandangan Ong Ling Hoa tertuju ke arah Toko Siang. Perlahan Toko Siang berkata, bagian kedalaman gua ini gelap gulita, jari sendiri saja tidak kelihatan, bahkan lembab dan seram penuh galagasi, sampai saat ini belum pernah ku dengar ada orang pernah masuk ke situ. Betul, bila mana sarang setan mereka berada dalam gua, ku yakin pasti ada jalan keluar rahasia lain, sambung Ling Hoa. Bahkan pasti banyak perangkap, jika kita masuk begini saja mungkin juga sukar untuk keluar lagi dengan hidup. Lantas bagaimana kalau kita tidak menerjang ke dalam tanya Toko Siang? Kita harus mengadakan persiapan yang rapi, obor, tali, ransum, semua itu tidak boleh kurang. Persiapan? Hektometer, setelah semuanya kau siapkan sudah tidak keburu lagi, jengek Toko Siang. Betul, kata Simlong sekarang waktunya sudah sangat mendesak, urusan dengan Kuai Lokong tidak dapat ditunda lagi, kalau tidak, berbagai rencana kita pasti akan gagal total, cuma, di dalam gua ini pasti banyak perangkap rahasia dan berliku-liku jalannya, bila mana kita tersesat, bukan mustahil bisa mati terkurung di dalam. Jika demikian, apakah kita tidak perlu urus mereka lagi jengek Toko Siang? Dengan tenang Ong Ling Hoa berkata, berbuat apapun bagiku tidak menjadi soal, tapi jika aku disuruh mengantar kematian, maaf, tidak usah saja.